Assalamualaikum, dengarin sebentar ya pemusatan perhatian, gak konsentrasi diajak ngomong, gak perhatian ya, buruk pola makannya gak mau makan, pilah-pilah makan kalau makan itu harus duduk sambil nonton, kalau gak dia gak mau makan ya, masalah perilaku, mudah marah mudah kesel, mudah mukul dan sebagainya, keterlambatan bahasa seperti yang saya sampaikan tadi, masalah tidur, apalagi kalau gadgetnya itu boleh dibawa ke kamar, ya dibawa ke kamar, kita gak tau di kamarnya gimana, masalah tidurnya terjadi masalah tadi, kontrol diri yaitu fungsi eksekutif, masalah keterikatan emosi antara anak dan orang tua, terjadi gak ini semua, kalau terjadi, kayaknya ini menjadi alarm buat ayah bunda, kayaknya saya harus mengubah pola penggunaan gadget pada anak-anak